Page itu halaman, home itu nama halaman Halo, saya Reza Ini adalah video lanjutan dari video tutorial LaRafel Sebelum ini masih ada video lainnya tentang routing Kalau misalkan kamu belum nonton dan pengen nonton dan belum mengerti apa itu routing Silahkan nonton videonya di playlist atau di channel saya Di video ini saya akan coba bahas tentang yang namanya controller Atau saya coba kenalkan apa itu namanya controller dan kenapa harus pakai controller Oke, kita mulai LaRafel ini dia punya arsitektur yang namanya MVC, Model View Controller Di video sebelumnya saya sudah bahas tentang apa itu yang namanya router Router itu kan hanya untuk mengarahkan ada yang request apa, buka apa Bisa pakai controller atau tidak Saat projectnya sudah banyak, tidak mungkin semua logic masuk ada dalam satu file web.php-nya yang ada di router Maka kita harus memisahkan, memilah atau mengorganisir file-file controller-nya Pertama saya akan pindahkan dulu yang welcome ini ke dalam sebuah file controller Yang dedenya saya hapus Routernya masih sama seperti ini ya Nah, untuk membuat file-nya sangat saya sarankan menggunakan php-artisan Oke, saya cancel dulu web server-nya Sintaksnya adalah php-artisan Make controller Misalkan saya buat namanya home controller atau page Atau home Page atau home ya Page itu halaman Home itu nama halaman Apa ya? Page controller Ya, intinya itu Oke, controller-nya sudah berhasil Saya akan coba buka page controller Oke Di sini masih betul-betul fresh Belum ada apa-apa Oke Nah, saya akan coba ketik ulang Yang di router tadi Get Name Nah, bedanya di sini Dimana parameter kedua atau argumen kedua ini adalah sebuah nama controller Nama controller-nya adalah page controller Page controller Add Dimana add ini adalah sebuah nama function Dan pastikan function-nya harus memiliki visibility public Misalkan Index Index masuk nggak ya? Oke lah Oke lah, index aja dulu ya Oke Index Saya coba copy-paste Function-nya atau Oke, saya hapus aja dulu Oke, seperti ini Saya coba akses Di running dulu Ya PHP artisan Serve Saya akses Dan apa yang terjadi adalah error Kenapa error? Dan error-nya adalah Page controller Index doesn't exist Atau does not exist Karena Metode index-nya itu tidak ada Jadi apa yang harus dilakukan adalah Buat Jangan lupa pakai public function index Index Misalkan saya return Hello Oke, muncul Cuman masalahnya bukan itu harusnya return-nya Ya Harusnya adalah return view Welcome Oke, betul Dan Kalau saya ya akses Reza Oke, muncul Tapi Apakah Saat saya dede Hmm Apa kemarin ya Name Disini apa? Oke, name Saat saya akses name Apakah muncul? Oke Undefined variable name Why? Atau kenapa? Karena memang harus didefinisikan Sama dengan 0 Kenapa 0? Karena Variable name ini Adalah opsional Dan harus sama dengan Yang didefinisikan di Router Oke Betul namenya Biar lebih Keren Jadi Rejourney-nya ini Akan saya kasih Jadi kalau misalkan Reza Maka Reza-nya akan jadi Rejourney Ya, seperti itu Berarti masuk ke welcome Rejourney Disini Oke Saya cek dulu Ada enggak Ya, name-nya Atau gimana ya Cek dulu Atau langsung aja Coba Name Kita pakai error Oke Error karena tidak ada Variable name Berarti yang harus dilakukan adalah Passing Name-nya Apakah seperti ini Oke Oh Bukan Atau gini Gitu Name Oke Betul Tapi saat tidak ada Harusnya munculnya Rejourney Berarti di cek Kalau dia Empty Maka munculnya adalah Rejourney Kalau misalkan enggak kosong Oke Betul Saya kasih Slash aja Oke Dadang Oke Betul Nah Apa ini Apa ini Sintak apa ini Dan Kenapa harus seperti ini Akan saya jelaskan Lebih detail di video lainnya Jadi ini pokoknya Tonton aja dulu Hmm Tapi ini kurang bagus ya Oke Nanti saya akan coba optimalkan di video lainnya Oke Itu adalah fungsi dari controller Jadi fungsi dari controller Yang asalnya tadi Functionnya ada dalam sebuah file Atau jadi Anonymous function Yang Diketik disini gitu ya Kita pindahkan ke dalam sebuah controller Di controller ini Kalau saya biasa nyebutnya adalah Logic flow Gimana kebutuhan dari bisnis Gimana kebutuhan dari Studi kasus yang sedang kita Pecahkan masalahannya Jadi apakah nanti di controller ini Hanya akan menampilkan view Seperti yang saya lakukan saat ini Apakah nanti di controller ini Akan menggunakan Eloquent untuk akses ke database Dan manipulasi data dan lain-lain Semuanya ada di controller Seperti itu Secara dasarnya seperti itu Untuk dokumentasi lengkapnya Bisa cek Di Laravel Ada controller Kalau kita lihat Di halaman The basics Pertama kali Ngebahas routing Dan itu sudah saya bahas Di video sebelumnya Nah Kok saya langsung Ngancat ke controller Ada middleware Dan CSRF protection Ini saya sarankan Agar kamu coba sendiri Middleware itu apa Dan CSRF protection itu apa Saya akan coba jelasan itu Tapi gak akan di video Satuan seperti ini Yang menjelaskan tiap Setiap Bab Saya akan coba jelaskan itu Di video Product development Karena channel ini Saya akan coba arahkan ke sana Nah Di controller ini Sangat banyak Di sini ada introduction Ada basic controller Dan bagaimana Cara Pendefinisiannya Controller dan namespace Single action Middleware Dan lain-lain Nah ini silahkan kalian coba Ya Paling seperti itu Terima kasih sudah Menonton video ini Jika video ini Menurut kalian bermanfaat Silahkan subscribe Dan nyalakan loncengnya Dan beri tau ke teman-teman kalian Terima kasih atas perhatiannya Saya Raza undur diri Dan jangan lupa Tetap bermanfaat Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya